Sementara itu pemirsa lengkapi berkas penyidikan penanganan perkara dugaan korupsi mafia pupuk. Kejari Kebumen lakukan penggeledahan gudang pupuk bersubsidi yang berada di wilayah Kelurahan Wonokrio, Kecamatan Gombong Kebumen. Tim penyidik kejaksaan negeri Kejari Kebumen lakukan penggeledahan gudang pupuk yang berada di Jalan Sumba No. 2, Kelurahan Wonokrio, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Pada selasa 10 Oktober 2023. Penggeledahan di gudang penyimpanan ini merupakan bagian penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan pupuk subsidi yang terungkap baru-baru ini. Tim penyidik kejari Kebumen dipimpin langsung Kepala Kejari Kebumen. Lombongan diterima pihak manajemen gudang dan disaksikan perwakilan pegawai Kelurahan setempat. Kepala Kejari Kebumen Haidar menjelaskan penggeledahan dilakukan guna kepentingan penyidikan. Dalam upaya penggeledahan itu tim penyidik berhasil menyita barang bukti berupa sejumlah dokumen terkait perkara. Menurutnya penggeledahan ini merupakan kali pertama atas perkara mafia pupuk. Tim penyidik sebelumnya telah melakukan proses hukum dengan meminta keterangan para saksi mengumpulkan dokumen serta melakukan gelar perkara. Tindak lanjut daripada penyidikan mempertahankan dengan ugaan tindak-tindak korupsi penyeloran pupuk subsidi yang tahun 2021-2022. Guna kepentingan pengembangan pihak-pihak yang dianggap lebih bertanggung jawab lagi. Diperlukan data-data atau dokumen sekalipun yang kemarin itu sudah ada menang merahnya dan sudah ada alat bukti. Tapi untuk lebih memperkuat lagi alat bukti kita sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan. Sebelumnya Kejari Kebumen telah menetapkan admin CV LM berinisial AS sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi. Dari kasus ini tim Kejari Kebumen menghitung total kerugian negara ditaksir mencapai 8,6 miliar. Penetapan tersangka ini setelah melalui proses pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Dari Kebumen, Pak Rianto, Penyumas TV melaporkan.